Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memutuskan partainya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, saya langsung mengira partai berikutnya yang bakal mendeklarasikan Ganjar adalah P3. Ikatan sejarah dua partai itu membuat dua partai itu sulit untuk berbeda arah. Di masa Orde Baru, dua partai itulah yang selalu dikambing hitamkan bahkan dijadikan korban dalam setiap pemilu. Iya, dua partai itulah yang selalu menjadi korban karena dilahirkan untuk dikalahkan. Bahkan jika terlihat ada kemungkinan salah satu dari dua partai itu akan menang. Orde Baru akan bergerak untuk membuat pisru dari dalam. Tidak jarang toko-toko sentral dua partai itu ditumbalkan. Rasa senasib sepenanggungan itulah yang membuat Megawati Soekarno Putri memilih Hamzahas, Ketua Umum P3 periode 1997-2008 sebagai Wakil Presiden. Iya, Megawati memang memilih Hamzahas. Karena menjelang pemilihan Wakil Presiden di gedung MPR-DPR, PDIP memberikan dukungannya kepada Hamzahas. Tanpa dukungan itu, mustahil dia mengalahkan Akbar Tanjung dari Partai Golkarnya, serta Susilo Bambang Yudhoyono dengan fraksi TNI Porinya. Maka lahirlah duet kepemimpinan Megawati Hamzahas mulai tahun 2001 hingga 2004. Bagi Megawati, keberhasilannya menggandeng duet dengan P3 dalam kepemimpinan tertinggi negara seperti romantisme. Sepertinya Megawati termotivasi untuk mewujudkan kesuksesan Megabintang yang lahir pada tahun 1997. Megabintang merupakan jargon sebuah gerakan perlawanan terhadap otoritasi kepemimpinan Soeharto yang semakin menggila. Mega dengan kepengurusan PDIP-nya tidak diakui oleh Orde Baru pada waktu itu, memilih menjalin komunikasi erat dengan P3 yang memiliki logo bintang. Dan P3 menyambut hangat kehadiran Mega. Dia seperti memperoleh tempat perlindungan sekaligus dukungan moral bahwa dia tidak sendirian. Dengan jalinan seperti itu, Mega seolah memberi kode atau isyarat kepada pendukungnya untuk memilih P3 pada pemilu 1997. Isyarat itu pun disambut oleh akar rumput dengan menghadirkan kombinasi warna merah dan hijau dalam aksi-aksi kampanye. Iya, P3 adalah rumah kedua bagi Mega. Bahkan sehari sebelum Mbah Maimun Zubair berangkat haji untuk yang terakhir kali, beliau berpamitan langsung kepada Mega di kediamannya sekaligus menitipkan P3. Begitu emosionalnya hubungan antara Mega dan P3. Dan itu ditunjukkan langsung oleh Mbah Maimun, yang sangat paham detil-detil sejarah perjalanan partainya. Tidak heran jika dalam dua pilpres terakhir, Mega tidak rela meninggalkan P3. Walaupun ada saja upaya-upaya untuk memecah sejarah keduanya. Sekarang sejarah itu kembali terulang. Mega dengan PDIP-nya akan bergandeng tangan dengan P3 untuk mengusung Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024. Bagi P3, memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo memang sebuah keniscayaan. Bukan saja karena wakil gubernur Ganjar di Jawa Tengah saat ini berasal dari P3, tapi karena hubungan Ganjar dengan P3 memang sangat dekat dan personal. Pertuanya merupakan anggota DPRD Purbalingga dari P3 selama enam periode dan terakhir menjadi anggota MPR RI. Bahkan saat ini kakak iparnya merupakan ketua PCP3 Purbalingga. Jika divisualisasi, Ganjar ini sama persis dengan simbol jargon mega bintang, yakni perpaduan antara merah dan hijau. Tapi karena ini adalah ruang politis, tidak menutup kemungkinan hadirnya warna lain di tubuh Ganjar untuk menyempurnakan gerakan meraih kemenangan. Apakah kuning, biru muda, sampai warna hijau lain akan turut bergabung? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Sobar Harahab yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul PDIP dan P3 tidak bisa dipisahkan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.